Halo guys, hari ini kita akan ngomongin step by step bagaimana membuat iPhone kalian itu bisa menjadi dual SIM kayak gini. Gimana? Penasaran? Yuk kita mulai videonya. Sebelum kita masuk ke step by stepnya, saya pengen ngasih tau device iPhone apa yang bisa menggunakan dual SIM. Tapi ini bukan dual SIM secara fisik ya, jadi tetap satu SIM, cuman yang dual SIM itu menggunakan A SIM atau Embedded SIM. Artinya Embedded SIM adalah provider yang bisa kalian akses tanpa menggunakan SIM card secara fisik. Jadi yuk kita mulai langkah pertama. Karena ini kita menggunakan provider Smartfriend ya, yang bisa kalian akses menggunakan A SIM. Karena untuk provider yang lain saya belum mencobanya. Langkah pertama kita menginstall terlebih dahulu My Smartfriend, ini bukan sponsor jelas, karena ini lebih ke tutorial saja. Setelah install aplikasi Smartfriend, kalian masuk ke aplikasinya, kemudian klik beli. Nah disana ada dua pilihan kan, A SIM dan kartu SIM. Kalian pilih yang A SIM. Disini ada keterangan iPhone berapa saja yang mendukung. Jadi mulai dari iPhone XR sampai iPhone terbaru itu sudah mendukung A SIM ya. Kemudian lanjutkan, lalu pilih paket sesuai kebutuhan kalian. Lalu lanjutkan, kemudian ada pilihan nomor yang bisa kalian pilih. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Lalu isi informasi kontak, dan setelah diisi semuanya, lalu klik bayar. Kemudian setelah kalian selesai membayar, maka akan ada notifikasi di email kalian yang kalian daftarkan tadi. Akan ada pemberitahuan bahwa purchase kalian itu berhasil. Lalu klik registrasi di bagian bawah. Setelah klik registrasi, isi data diri kalian seperti KTP, KK, tanggal lahir, dan jenis gender kalian, laki-laki atau perempuan. Setelah registrasi selesai, waktunya aktifasi. Jadi kalian pergi ke aplikasinya, kemudian lakukan aktifasi. Setelah selesai aktifasi, maka kalian akan dikirim QR Code ke email kalian. Dan setelah menerima QR Code, maka caranya adalah kalian pergi ke setting di iPhone kalian. Kemudian pergi ke Cellular, add Cellular Plan, dan scan QR Code yang tadi dikirim di email kalian. Udah, prosesnya segampang itu ya. Jadi kalian bisa menikmati dual SIM di iPhone kalian. Tapi ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan ya. Untuk mengakses dual SIM ini, kalau kalian suka ganti-ganti iPhone, maka kalian tidak bisa menggunakan QR Code yang tadi dikirim di awal. Jadi kalian perlu pergi ke Smart Friend atau grey Smart Friend-nya langsung. Kalian harus mendapatkan QR Code yang baru. Kemudian yang kedua adalah, kalau teman-teman suka ganti-ganti iPhone, QR Code ini bisa kalian dapatkan 10 kali ya, untuk satu nomor. Jadi ada batasannya. Dan catatan ketiga, ini bagi teman-teman yang suka garansi resmi, itu 100% email-nya itu aman ya. Karena kemarin saya tanya pegawai Smart Friend, ada yang versi internasional, itu ada yang di blog. Jadi kemungkinannya katanya itu 80% berhasil, 20% gagal. Jadi itu adalah catatannya. Jadi untung banget bagi teman-teman yang membeli iPhone-nya itu versi resmi iBox atau Digimap. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial ini. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk menambah pengetahuan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Dewi Gadget. See you in the next video. Peace out.